Kita tadi sudah membaca bagaimana Musa dan Harun mempersembahkan korban, penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Dan misalnya dijelaskan, keluarlah api dari hadapan Tuhan yang menghanguskan korban bakaran dan juga segala lemak di atas misbah itu. Tuhan menghanguskan melalui api yang datang dari Tuhan. Sesudah itu, seluruh bangsa itu atau ketika seluruh bangsa itu melihatnya, maka mereka bersorak-sorai lalu sujud menyembah. Bersorak-sorai lalu sujud menyembah. Mengapa mereka bersorak-sorai lalu sujud menyembah? Bersorak-sorai tentu adalah bandar suka cinta. Adalah wujud dari kegembiraan. Lalu mengapa mereka bergembira? Jelas tadi dikatakan, karena ketika imam bersama dengan Musa mempersembahkan tadi korban, penghapus dosa, korban bakaran, dan keselamatan. Dikatakan itu dihanguskan oleh api yang berasal dari Allah. Itu pertanda bahwa Tuhan berkenal. Bahwa Tuhan berkenal mengampuni dosa mereka. Tuhan memberikan pengampunan bagi umat Israel. Tuhan datang. Imam berperan mengantarai umat dengan Tuhan. Tuhan juga, imam juga menjadi perantara dari Tuhan kepada Tuhan. Jadi, saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat setiap orang yang datang kepada Tuhan, yang memohon pengampunan dosa, Tuhan berkenal. Dan itu memberikan suka cinta. Tetapi, saudara-saudara, kita membaca juga di ayat berikutnya, tadi dalam pasal 10. Bahwa Nadab dan Abihu, entah mengapa, mereka membawa api yang dari luar. Api yang tidak diperintahkan Tuhan. Sebagai akibatnya, Tuhan menghanguskan mereka dikatakan. Mereka disambar api yang dari Tuhan. Kemudian, Musa mengatakan, Tuhan mengatakan melalui Musa. Inilah yang dikirmankan Tuhan. Kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku. Dan di muka seluruh bangsa itu, atanku perlihatkan kemuliaanku. Orang yang karib denganku. Artinya, itu adalah anak-anak harum, kedua orang itu. Nadab dan Abihu. Mereka adalah imam. Dan, mereka karib dengan Tuhan. Bukan karena mereka orang yang baik. Bukan karena mereka orang yang kudus olehkan dan perbuatannya. Tetapi statusnya sebagai imam. Yang diangkat, ditetapkan oleh orang. Itulah yang membuat mereka orang karib dihadapan Tuhan. Dan dikatakan, orang yang karib denganku. Ku nyatakan kekudusanku. Ku nyatakan kekudusanku. Mereka berperan sebagai imam. Sebagai mali. Yang melayani umat Tuhan. Mereka orang yang dekat dengan Tuhan. Tetapi ketika mereka membawa sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Dengan kata lain, membawa sesuatu yang dari luar. Atau lebih, mungkin lebih jauh lagi. Ketika orang mencoba sesuatu merurut akal dan pikirannya. Mungkin dapat kita artikan. Ketika orang mencoba mendekat kepada Allah dengan perbuatan baiknya. Dengan usahanya. Maka sesungguhnya tidak akan perkenaan dihadapan Allah. Dan kita lihat dia dihanguskan oleh api yang dari Allah. Tidak ada manusia yang bisa berdiri dihadapan Allah. Dengan kebenarannya sendiri. Sebab kita orang berdosa. Harus Allah yang datang kepada kita. Harus Allah yang datang melayani kita. Oleh karena itu. Apa yang dialami oleh Nadat dan Abihu. Adalah satu gambaran yang pasti. Bahwa manusia tidak seorang pun yang dapat berkenan kepada Allah. Dengan kebuatannya, dengan usahanya, dengan pikirannya sendiri. Dengan segala perbuatannya. Hanya oleh anugerah. Dan anugerahnya itu disampaikan lewat apa? Lewat firmannya. Dia berfirman. Dia menyampaikan firmannya. Dan oleh firman itulah. Tidak ada usaha manusia yang membuat dia bisa berkenan dihadapan Allah. Kita tahu kesembuan reformasi sholah skriptural. Hanya oleh firman. Hanya oleh kitab suci. Dari kitab suci kita belajar. Dari kitab suci kita tahu. Kita diberitahu bahwa Allah mengasihi dunia ini. Dan kita dikitab suci juga kita tahu bahwa alam semesta di langit dan bumi diciptakan oleh firman Allah. Kemudian dari kitab suci kita tahu juga bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam diantara kita. Bahkan dia menderita disalibkan dan mati dikuburkan untuk penembusan rusak kita. Dan dia bangkit untuk menunjukkan kemenangan kita. Itulah Tuhan kita. Yesus Kristus. Hanya oleh anugerahnya. Tidak ada yang bisa kita bawa untuk membuat diri kita berkenan kepada Allah. Tetapi Allah yang harus datang mengangkat dan membawa kita. Sedara-sedara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dalam luar Bapak kami. Tuhan Yesus mengajarkan permohonan yang pertama. Dikuduskanlah nama-Nu. Apa artinya Martin Luther menjelaskan. Dia mengatakan firman Allah. Dengan firman bahwa dikuduskanlah namamu. Apa artinya sesungguhnya nama Allah itu kudus pada dirinya. Lalu mengapa kita berdoa sesuai permohonan ini? Kita berdoa sesuai permohonan ini. Agar kekudusan nama Allah itu juga terjadi diantara kita. Dan bagaimana keurusan itu bisa terjadi diantara kita? Apabila firman Allah diajarkan dengan segala kemurnian. Dengan segala kebenaran dan kemurnian. Dan juga kita sebagai anak-anak Allah hidup sesuai dengan firman itu. Kita hidup sesuai dengan firman. Firman Allah. Dan permohonan yang kedua juga. Datanglah kerajaanmu. Apa artinya? Luther mengatakan. Sesungguhnya kerajaan Allah itu pasti datang. Dengan sendirinya. Tetapi kita berdoa sesuai permohonan ini. Agar kerajaan Allah itu juga datang pada diri kita. Bagaimana itu bisa datang? Apabila Bapak kita yang di surga memberi kita roh kudusnya. Memberi kita roh kudusnya. Sehingga oleh kemurahannya, oleh anugerahannya, kita dibuat percaya kepada firmannya yang kudus itu. Dan juga menjalani kehidupan saleh. Di sini, di bumi ini. Dan telah di dunia yang akan datang. Jadi firman itu begitu penting. Firman itu yang harus datang. Firman itu yang harus kita dengar. Firman itu yang bekerja. Dan firman itu dikerjakan oleh roh kudus. Sehingga kita dapat menjadi orang yang percaya kepada Kristus yang tersali bagi kita. Kepada Kristus yang telah mengerjakan pengampunan dosa bagi kita. Yang kemudian kita terima melalui firman dan sakramennya. Melalui baptisan kita. Melalui perjamuan kudusnya. Karena itulah saudara-saudara. Firman adalah hal yang sentral di dalam kehidupan kita. Dan supaya kita bisa percaya pada firman itu hanya oleh roh kudusnya. Tidak ada yang lain. Tidak ada perbuatan lain. Tidak ada unsur yang lain yang membuat kita bisa berkenan kepada Allah. Selain oleh kemurahan Allah. Oleh firmannya yang kudus itu. Nadat dan ahdiu. Dihanguskan oleh api yang berhasil dari Allah. Oleh karena mereka membawa sesuatu yang lain dari luar. Api yang dari luar. Yang tidak diperintahkan Allah. Demikianlah kita juga tidak akan pernah bisa berkenan kehadapan Allah. Dengan kekuatan, kekundusan, dengan perbuatan kita sendiri. Oleh karena itulah yang ditutup atau diminta dari kita lah tiap-tiap hari. Menghidupi baptisan kita. Mati terhadap dosa tiap-tiap hari. Dan bangkit sebagai manusia baru. Mati terhadap dosa, mengaku dosa. Lalu kita diampuni, dikuduskan oleh Allah. Sehingga kita menjadi manusia baru tiap-tiap hari. Dekan ada dikian. Muncullah buah roh dalam hidup kita dengan suju. Dalam nama Bapak dan anak-anak darut-tulis. Amin.